Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman aksi pejuang Hamas saat membuat jebakan sebelum diklaim tewas. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 23 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dua sisi pertempuran yang sama di jalur Gaza. Rekamannya diambil dengan kamera tubuh salah satu pejuang Hamas memperlihatkan mereka bersiap menyergap pasukan IDF. Namun IDF mengklaim serangan tersebut berhasil digagalkan. Pejuang Hamas di dalam video disebut tewas diserang IDF. Usai dibunuh, rekaman di tubuh Hamas ini disebarkan Israel. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia